Intro Ya, halo sahabat harianetra Hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang Bagaimana cara mengatur whatsapp Agar kamu tetap bisa menggunakan whatsapp Dengan banyak grup Dengan tanpa harus sering-sering menghapus data di handphone Mungkin tutorial ini berguna untuk teman-teman Atau sahabat-sahabat yang menggunakan HP dengan kapasitas memori yang kecil Sehingga ini berbanding terbalik dengan keadaan saat ini Dimana karena daring Kita dituntut untuk masuk ke dalam banyak grup Ya, grup sekolah, grup kuliah, dan banyak sekali macam Dan ini akan berpotensi menimbulkan banyak foto dan video Yang seharusnya tidak perlu kita simpan di memori kita Nah, untuk itu maka tutorial ini mudah-mudahan berguna untuk kita semua Bagaimana caranya itu akan kita lakukan di settingan whatsapp Nah, namun disclaimer dulu bahwa tutorial ini akan saya juga gunakan bagi tutunan etra Jadi akan menggunakan pembaca layar Untuk disclaimer untuk teman-teman yang menggunakan visual Baik, kita mulai saja Kita masuk ke whatsapp Lalu kita pilih opsi lainnya atau titik tiga Kalau mungkin teman-teman yang melihat Lalu kita pilih setting atau setelan Setelan, kembali ke atas tombol Di sini kita pilih penyimpanan dan data Bantuan, mendang teman Penyimpanan dan data penggunaan jaringan unduh otomatis Nah Penyimpanan dan data Kembali ke atas tombol Di sini ya bagi teman-teman pengguna screen reader Kelola penyimpanan 922,3 MBT Di sini ada kelola penyimpanan Penggunaan jaringan 1,1 GB dikirim 8,3 GB diterima Dan penggunaan jaringan Kurangi penggunaan data panggilan AKTIF beralih Ini ada kurangi data penggunaan panggilan Unduh otomatis media Nah, di sini dia Unduh otomatis media Karena ini menjadi problem ya Ketika kita dikirimi video Padahal kita tidak buka grupnya Bahkan mungkin video itu tidak penting untuk kita Atau foto atau banyak dokumen Padahal kita tidak perlu unduh sebenarnya Tapi tiba-tiba sudah memenuhi perangkat kita Tiba-tiba menjadi masalah Nah, jadi kita bisa membuat Agar video atau foto itu tidak terunduh otomatis Melainkan kita harus klik dulu baru terunduh Nah, cuman Teman-teman harus ingat ada disclaimer dari WhatsApp ini Pesan suara selalu diunduh secara otomatis Nah, pesan suara akan selalu diunduh secara otomatis Tapi Pesan suara sebanyak apapun Itu tidak akan memakan memori yang sangat besar Gitu, teman-teman Nah, saya pengalaman Kalau cuma untuk pesan suara Bahkan seribu pesan suara satu harinya Itu paling banyak hanya akan memakan 100 MB Baik, tidak sampai Karena satu pesan suara adalah Paling besar puluhan KB Gitu Baik, langsung saja Nah, setelah pesan disclaimer dari WhatsApp ini Pesan suara selalu diunduh secara otomatis Di sebelahnya kita akan menemukannya Saat menggunakan data seluler tidak ada media Nah, saat menggunakan data seluler Mungkin defaultnya ini unduh beberapa media Kita masuk Nah Saat menggunakan data seluler Foto Kebetulan ini saya sudah hapus centangnya Nanti seandainya teman-teman jumpa ini Ini pastinya akan dicentang Audio Video Dokumen Audio, foto, dokumen, video Datal Tombol Hariatnya Ini akan dicentang Nah, caranya Teman hapus semua centangnya Lalu pilih Oke Tombol Penyimpanan dan data Saat menggunakan data seluler Artinya ketika kita terhubung ke data seluler Tidak akan ada yang diunduh Kecuali pesan suara tadi ya Nah, selanjutnya Saat terhubung ke wifi Tidak ada media Saat terhubung ke wifi Ini juga Ini bahaya nih Saat kita terhubung ke wifi Biasanya semuanya kena centang Ini Nah, ini saya sudah Ini saya sudah hapus ya Tapi default pengaturan WhatsApp Ketika kita terhubung ke wifi Semua media itu akan terunduh otomatis Itu kan bahaya itu Gitu loh Nah, ini Dihapus semua nanti seperti ini Ada empat ya Foto, audio, video, dokumen Oke Setelah dihapus Tekan oke Penyimpanan dan data Saat terhubung ke wifi Tidak Nah, satu lagi Saat roaming Tidak ada media Saat roaming Tidak ada media Ini juga dihapus ya Kita gak tahu Suatu saat Mana tahu teman-teman Pergi ke negara lain ya Jadi bisa menggunakan data roaming ya Seperti itu Nah, seperti itu pengaturannya teman-teman Jadi sangat sederhana Dan mudah-mudahan Pengaturan-pengaturan ini Bisa membantu teman-teman Sehingga tidak harus Selalu menghapus Data suara Eh, sorry Data WhatsApp Bahkan kemungkinan Data yang teman hapus itu Ada yang teman butuhkan Gitu kan Jadi karena pesan Data-data yang banyak Sekali mau hapus Eh, ternyata yang pentingnya Jadi ikut terhapus Seperti itu Pengguna tutorial ini bermanfaat Dan terima kasih